Mbak Titi pasti tribuners juga Keponnya sama Mbak Titi yang Multitalenta dengan musik Yang punya apa ya Sense of musiknya tuh tinggi banget gitu Emang sejak kapan sih Mbak Titi tuh tertarik dengan dunia musik Dari SMA SMA kelas Kelas 2 tuh aku sudah mulai Les drum Kalau piano aku dari kecil sudah Autodidak piano Jadi Kemudian aku ngeband-ngeband SMA Abis itu kuliahnya Aku ngambil S1 musik Karena aku lebih serius lagi Nah kalau di musik itu kan Aku belajar banyak hal Bukan cuma main drum aja Tapi belajar sebagai arranger Composer Musik director Conductor Itu aku belajar semua Kemudian aku bikin musik scoring Buat film-film Indonesia Waktu itu Banyak Makanya banyak Yang bisa Termasuk kalau main film tuh Aku belajarnya Secara tidak langsung Di kampus musik aku Karena Di kampus aku tuh Ada pelajaran namanya Basic theater science Itu tentang Theater ya Jadi makanya sedikit banyak Itu bisa membantu aku Waktu aku Shooting film Gitu Nah musik ini Kemudian Ya serius sampai sekarang Kemarin sempat berhenti Gara-gara Menikah dan sebagainya Jadi aku baru bisa Mulai lagi Bermusik sekarang Gitu Oke Ada gak keturunan Dari mungkin orang tua Atau siapa Yang juga Suka bermusik Dari mama sih Dari mama Mama waktu itu Sempet main drum juga Kalau gak salah deh Dia waktu masih muda Sempet Main drum juga Terus dia juga Model Mama Makanya Nurulnya ke aku Oke Selain nyanyi Selain main musik Mbak Titi ini juga Jago acting Itu gimana Kenapa kok bisa jadi Suka juga dengan acting Mbak Acting tuh sebenernya kok Gak sengaja tuh Diajakin sama Jenar Mesa Ayu Waktu itu untuk Shooting di filmnya Ya Tapi awalnya aku diajak Sebagai Musik komposer ya Musik Scoring Musik skorer Jadi Orang yang bikin Musik di film itu Namanya musik skorer Nah aku di hire sebagai Musik skorer Untuk film dia Kemudian tiba-tiba Dia bilang gini Kamu Main dong di film saya Gitu Aku bilang Aku gak bisa acting Aku kan musisi Gitu Enggak Saya tahu kamu bisa Gitu Jadi ditantangin-tantangin Lama-lama aku pikir Wah kayaknya enak juga ya Main film Satu paket Sama bikin musiknya Belum pernah ada tuh Gitu Akhirnya aku ambil Karena aku suka tantangan itu Karena aku pengen tahu nih Rasanya gimana Dan aku serius banget Melakukan itu Film pertama itu Main acting Abis itu juga di lokasi Aku nulis musiknya juga Gitu Dan Itu pengalamannya Menarik banget Dan bikin aku ketagihan Bukan karena aku dapet Piala citra ya Tapi karena kayak Wah Ternyata menarik ya Main film sekalian Bikin musiknya Karena itu mempermudah Aku bikin musik Sebenernya pas main film itu Jadi itu Satu kesatuan Yang tidak bisa dipisahkan Saat itu sih Dan itu Buat aku menjadi Nambah pengetahuan Oke Tapi kalau disuruh milih Antara acting Atau musik Pilih mana mbak Kalau dulu aku gak bisa milih Karena dulu kebanyakan Aku main film Satu paket Sama 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 bikin musiknya Kayak Minggu pagi di Victoria Park Aku main film Peran utama Aku musiknya juga Terus ada Film-film yang lain lah Gitu ya Banyak Jadi Itu kayaknya Kalau hire aku Aku pengen satu paket Sama musiknya Karena itu kayak Itu funnya beda banget Nah tapi kalau sekarang Aku gak bisa Memilih dua-duanya Karena Aku belum bisa main film lagi Karena Gak boleh sama suami Kalau main film Karena kalau main film Kan bisa keluar Kota Berminggu-minggu Bahkan berbulan-bulan Bakalan ninggalin keluarga kan Jadi aku gak bisa Gak bisa Apa namanya Gak bisa main film dulu Saat ini Mau gak mau Harus milih musik Tapi kan karena itu Juga kecintaan mbak Titi kan Ya betul Tapi kalau dulu kan seru ya Main film Abis main film Kita masuk studio Bikin musiknya gitu Kayaknya Apa ya Satu profesi yang belum Pernah ada gitu Indonesia Dan unik banget Aku kan suka Aku seneng aja gitu Jadi yang Gak melakukan sesuatu hal Yang sama sama orang lain gitu Dramar Perempuan Terus Film scorer juga Terus Main film juga gitu Itu Aku seneng aja bisa Menjadi inspirasi Buat banyak orang gitu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa 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 Terima kasih.